Hai Oke hello everyone kita kali ini akan membahas tentang leveling leveling apa namanya ya lain edge ya lain edge apalah namanya l2r ini saya akan kasih tau kalian Bagaimana cara untuk levelnya ya Oke pertama-tama kalian buka inventory kalau kalian cari item yang ini ya gunakan untuk menekanan Philhan XP yang dan extraction XP sebesar 200% selama satu jam Oke kalian pakai ini nah tapi kalian gunakan ini bukan untuk kalian hunting disini hunting apa namanya form XP di tempat-tempat di atas ini tetapi kalian apa farming XP itu ada di dungeon normal legend kalian masuk ke elite dungeon nih di katakom-katakom ini nah jangan jangan pilih saja nih terserah kalian mau gimana ya karena saya tuh kan udah level 40 ya Nah kalau level 1 sampai 31 itu kalian boleh pilih di antara dua ini nah kalau sudah level 3 1 sampai 40 kan masuk ke dalam sini nah ingat juga ini ada bonus time ya bonus time ini itu hot time kalian yang bisa mencapai apa namanya ya eh eh Xp nya itu dikali 8 kalau kita masuk ke sana itu oke sekarang kita coba ya eh gimana ya yang 7000 rupiah Rp 70.000 rame nggak ya Hai saya memang ada party tapi partija itu nggak ikut yang mudah aja dulu ya yang mudah aja deh masuk dungeon ya yang mudah dulu nih kita langsung aja kita langsung aja ke misinya ini nah kita lihat ini hot timenya apa tip, menambah 8x xp dan 4x drop item saat bonus time, nah itu dia jadi gini satu monster disini kita mampu dapat 2700 ya, kalau kita 100% kontribusi disitu ya lalu ditambah dengan 20% uh, itu gak lumayan juga ya, dari party ini kan 20% nah kalian setengah jam aja disini terus kan gak lama ya setengah jam kan oke, kita sudah sampai nah sekarang lihat nih misalnya saya 100% kontribusi nih tuh 510 oke 510 ya nah wadah waktu itu mungkin karena level kita masih seimbang ya dapatnya 2700 saya tembus 2700 sebenernya nah sekarang cuma 500-500 nya lumayan agak 510 kali setengah dari misi biasanya misi kan 20.000 kan kalau misalnya setengah dari misi kan berarti 5.000-10.000 ini lumayan jadi begini jadi begini gimana ya hmmm setelah ini nih kalian kan misalkan misi ini ya dapatkan XP sampai 20.000 20.000 XP nah bukan hanya disini aja ya cara dapetinnya ada apa namanya daily daily misi weekly mingguan mingguan dengan misi harian nah terus ada scroll scroll quest nah itu wajib kalian lakukan ntar ntar saya lihat ya ini ya SP kan lumayan oke sekarang kita keluar dulu kita keluar cari dungeon yang di bawahnya tadi itu yang lebih susah kita coba lihat dulu dapat XP nya berapa masuk kamu tidak bisa kamu tidak bisa pindah berharus keluar dulu ya hmmm oke guys kali ini kita masuk ke dungeon yang lebih sulit lagi langsung saja ya kalahkan 30 worker ini kayaknya saya gak begitu yakin ya saya bisa solo disini ya ini ini larvanya kan worker bukan tuh banyak banyak yang mati waduh waduh susah sekali ya oh bisa ya kita tanker kita lihat ya wih 1900 1500 XP nya wih 2200 hmm lihat nah seperti saya tadi bilang ya yang tengkor gitu yang kan ada elven kan elven apa nah elvennya yang 2 itu untuk level 31 31 sampai 40 lalu yang apa namanya ANT yang ada serangga-serangga ANK takom apa itu nah itu untuk level 40 ke atas nih bayangin 1 binatang dapat 2000 10 udah 20 ribu udah kayak 1 misi dong hebat kan nah oke oke it's done oke nah loh saya gak auto loh gak auto attack loh nah sekarang ada 3 detik naik level ke 42 dan ternyata iya naik level 42 cepat kan hmm jadi cara untuk naikkan level yang gak mudah itu masuk ke dungeon maksudnya pas hot time ya hot time itu bisa cuma ada 30 menit tapi kalian bisa apa namanya bisa tambah lagi tuh pakai diamond ya tapi ya tau lah diamond kan mahal oke lalu kalian jangan lupa juga ini misi harian daily quest nih misi harian juga kalian jangan sampai telat ini kan ada kalahkan 200 monster bla 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 ini kan kata kom betul disini kan tuh ada 36.000 XP ada 24.000 XP 14.000 ambil saja nih jangan lupa juga ya weekly weekly ini cuman biasanya ini hunting monster monster doang XP juga lumayan ya 24 misalnya 24.000 kalian kalikan 15 setiap harinya itu 15 kali ya padahal sebutnya misi mingguan oke selain daily quest weekly quest ada quest utama juga yang dapetin XP setiap ceritanya ini juga ada dapet XP itu tuh 20.000 20.000 tergantung chapter nya nah selain itu juga jangan lupa kalian kerjakan quest jangan sayang-sayang jangan kayak saya gini terlalu sayang sama quest scrollnya quest scrollnya jadinya numpuk gini terus menuhin inventory nah inventory pakai diamond lagi nah ini jangan sampai kalian lupakan ini karena kalau levelnya makin tinggi makin tinggi kayak saya gini terus quest scrollnya terlalu mudah XP nya juga jadi kecil yang pada waktu itu kan kelas A itu level 20 itu dapatnya 9.000 itu gede nah sekarang itu kecil jangan lupa untuk ngelakukan misi apa namanya quest scroll daily quest weekly quest dan elite dungeon oke nah itu tips dari saya untuk leveling ya sebab siapa tau kan kalian pengen cepet-cepet naik kelas kan jadi kelas guardian atau healer kan nah jadi seperti inilah cara saya untuk cepat naik level kenapa saya baru main dari tanggal 14 hanya level 42 kalau saya tau caranya seperti ini saya jarang main nah itu loh oke lah video sampai disini dulu semoga bermanfaat bisa kalian gunakan untuk leveling ya and thanks for watching don't forget for subscribe like comment and share oke kritik dan saran diterima sekian dan terima kasih bye 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 selamat menikmati selamat menikmati